Intro Selamat malam, salam super untuk anda Saya Hilbram Dunar, kembali menemani anda Sama-sama kita di Mario Teguh Golden Ways Saya harapkan anda sekarang ini Mengingat-ingat teman-teman anda Sahabat anda, keluarga anda, kerabat anda Apalagi kalau mereka masih jomblo Karena pembahasan kita mengenai itu Akan membahas mengenai jomblo mulia Menarik? Seperti apa? Kita sambut sama-sama Bapak Mario Teguh Sahabat-sahabat saya yang mulia sekali hatinya Selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu Jomblo mulia Oke Kita kenalkan dulu konsep-konsep yang lain Bukan hanya jomblo karena kata jomblo itu digunakan untuk ngebully Untuk ngerjain orang-orang yang untuk sementara Loveless Loveless dalam artian untuk pacar, kekasih, tunangan, atau istri Tetapi you're full of love Karena cinta orang tua lah yang menjadikan kita Sampai sesehat sebesar ini So yuk kita gunakan istilah lajang Lajang masih aman Oke Belum ada stigma penilaian Belum ada becandaan Belum ada orang yang mencari rezeki dengan mengerjain jomblo Yang single itu memang lebih internasional Tapi statusnya sama Jangan katakan single and happy Kalau sebetulnya anda can be married and happy Nah masalahnya adalah apakah status berkekasih itu adalah sesuatu yang disegerakan Hanya karena anda dipermainkan oleh orang lain Karena anda sedang sendiri Yuk kita lihat Apa yang menjadikan kita nanti menikah dengan bahagia Happily married Dibandingkan dengan orang-orang yang tergesa-gesa berkekasih Tapi yang kehidupannya berantakan Itu Baik Pak Mario Ini menarik kalau kita membahas mengenai jomblo Apalagi Pak Mario menambahkan kata mulia di belakangnya Karena banyak sekali orang yang dengan status jomblo Single, sendirian, gak punya pacar Itu malu Pak Merasa minder, merasa gak nyaman Pak Mario melihat seperti apa? Super sekali Pak Sir Bram Yuk kita lihat memes yang pertama ini Jangan malu kalau sedang jomblo Yang sudah punya pacar dan menikah juga banyak yang ngaku jomblo Jomblo itu sementara Syukuri Nikmati Syukuri nikmati Bayangkan Sebelum menikah Menderita Setelah menikah Menderita Kan lebih baik Sebelum menikah Happy Mulia Setelah menikah Happy Mulia Sejahtera Bayangkan Kalau ditambah dengan Panjang umur Dalam kesehatan Dan keberkahan Amin Coba Amin Jadi kalau begitu Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya Yang sudah menikah Ingin sebebas Anda Kenapa yang sedang bebas seperti Anda Ingin merasakan Penyiksaan dari orang-orang Yang salah menikah Dengarkan ini ya Berganti-ganti pacar Tetap lebih baik Daripada salah menikah Dicemoh Karena pacarnya ganti Seminggu tiga kali Dicemoh Karena sering ganti pacar Tetap lebih baik Daripada dikasihani Karena salah menikah Ayo Jadi kalau dilihat dari Konsep itu tadi Berarti pacaran itu Meskipun ada Orang-orang yang melakukan Hal-hal yang diharamkan Di dalam status itu Tetapi status pacaran itu Adalah persiapan Untuk memastikan Anda Memilih belahan jiwa yang pas Berarti kalau gitu Bukan pacarannya yang diharamkan Yang dilakukan Di dalam pacaran itu Seperti menjabat Menjadi lurah sampai menjadi presiden Itu jabatan yang mulia sekali Tapi bisa haram Kalau orangnya berlaku Haram di dalamnya So kalau gitu Yang mulia itu Bukan statusnya Orangnya Jadi jumlah yang mulia Itu orangnya Yang sedang dalam sendiri Masa sendiri sekarang Mulia Karena dia berpihak kepada yang baik Bagi dirinya Terima kasih jawabannya Pak Mario Super sekali Dan sekarang saya minta Anda untuk mengambil alat polling Kita akan melakukan polling disini Anda juga bisa mengikuti polling ini Di mtgwpol.com Saya langsung mengikuti pollingnya Dari Oppo smartphone Saya menggunakan Oppo Find 7 Ini adalah smartphone pertama di dunia Dengan layar 2K resolution Super screen Serta dengan VOOC system Yang membuat proses charging Menjadi jauh lebih cepat Saya akan tampilkan di layar Ini dia pollingnya Tentang status Anda yang masih lajang atau single Sikap mana yang Anda pilih A. Tetap sendiri dalam studi dan pekerjaan yang baik Sambil berusaha menemukan belahan jiwa Yang B. Mengikatkan diri Dalam hubungan cinta sesegera mungkin Daripada dibully karena jomblo Yang C. Sama sekali tidak memikirkan cinta Mau jomblo kek Mau nikah kek Itu sudah ditentukan Tuhan Anda pilih yang paling pas dengan Anda sekarang Yang jujur ya Dan cuma boleh pilih satu A. B. atau C Silahkan tentukan pilihan Anda sekarang Lima Empat Tiga Dua Satu Kita berikan tepuk tangan Kami lock jawabannya Sementara jawaban dari Anda Kami tunggu di mtgwpol.com Apakah A, B, atau C Dan seperti apa hasilnya Akan segera sama-sama kita saksikan Sebentar lagi Jangan kemana-mana Karena kami akan segera kembali Tentunya di Mario Teguh Golden Waste Kita ke jomblo itu haram Pak Jomblo itu haram Kita semua dilahirkan jomblo Iya dong Jadi begitu lahir selamat Anaknya haram Membahas terus mengenai jomblo mulia di mtgw Mario Teguh Golden Waste Sekali ini pertanyaan saya adalah Kepada mereka-mereka yang Sangat amat ingin mengakhiri kejombloannya Kelajangannya Pak Mario Sehingga apapun yang terjadi Yang penting segera punya pacar Pak Mario melihat bagaimana Jangan ambil Jangan ambil pelampung sembarangan ya Kalau mau ke laut Cek bocor atau tidak Ini lihat Yuk kita lihat memesnya Yang kedua ini Lebih baik lajang bermartabat Daripada meratap galau pacaran Dengan orang yang gak jelas Merusak studi Dan bermasalah dengan orang tua Ayo Gak mungkin pacaran baik-baik itu Bermasalah dengan orang tua Pasti karena tidak direstui Anak gadis baik-baik Salih Pacaran dengan anak laki-laki yang jambulnya pink Ini kuning Ijo Ada kelenengan sapi disini Coba Sisirnya ijo panjang Naik motor yang miring Gitu coba Ya orang tuanya gak mungkin merestui Iya dong Tuh Akibatnya kawin lari Padahal kawin lari itu harus mempertimbangkan Kecepatan lari para tamu So lebih baik kita Single bermartabat Menata hubungan dengan baik Begitu toh Kemudian memikirkan Kesiapan mental Fisik Tidak harus kita sudah kaya dulu Sebelum menikah Tetapi paling tidak Ada IGC Income generating capacity Ada kapasitas untuk menghasilkan pendapatan Gak harus besar dulu Tapi sudah ada sesuatu yang bisa dijual Dilakukan Secinta itu Bukan sesuatu yang sesaat Cinta itu harus panjang Sampai diteruskan ke anak-anak dan cucu-cucu Gitu Terima kasih jawabannya Super sekali Pak Mario Baik sekarang saya akan memperlihatkan kepada Anda Bagaimana hasil polling Yang sudah dipilih oleh sahabat super di studio Maupun Anda di mtgwpol.com Saya tampilkan lagi ya Ini dia hasil pollingnya Tentang status Anda yang masih lajang atau single Sikap mana yang Anda pilih A B Atau C Dari 3.450 voters Yang memilih B hanya 3% Yang memilih C 9% Dan yang memilih A Sebesar 88% Baik Terima kasih untuk Anda sudah menentukan pilihan Saya akan meminta Anda untuk mempertanggungjawabkan pilihan Anda A, B, atau C Yang pilih A Silahkan Mas bisa naik ke atas panggung Yang pilih B Silahkan Bapak ke atas panggung Yang memilih C Saya minta wanita Wanita Ibu Ibu memilih C Silahkan Pak Elman Anda pilih A Sampaikan kepada kita mengapa Karena ini 88% ya Karena sejatinya untuk pernikahan itu Selain wanita itu Membutuhkan sebuah Keniatan ibadah Yang kedua adalah kemapanan Karena kemapanan itu hanya segedar materi Tetapi itu sebuah usaha Untuk kemudian mendapatkan kemapanan itu dengan Studi Pekerjaan Dan kemudian Bisa mendapatkan belahan jiwa Seperti itu Pak Super sekali Jadi Anda meyakini bahwa sukses di bidang-bidang itu Akan mendukung Akan mengakibatkan Datangnya cinta yang lebih berkelas Betul Super sekali Kalau Pak Bawo Kenapa kok Anda segera mengikatkan diri Daripada dibully Iya kalau saya pilih B Karena Kasari gini Pak Kalau yang istilahnya Yang udah nyari aja masih susah Apalagi yang pasrah Jadi harus nyari ya Very smart Untuk yang nyari saja susah Apalagi yang pasrah Wah ini bijak sekali Super sekali Jadi Anda harus sesegera mungkin Karena jomblo itu haram Pak Jomblo itu haram Kita cek dengan majelis ulama Kalau jomblo itu haram berarti harus segera menikah dong Kita semua dilahirkan jomblo Iya dong Jadi begitu lahir selamat Anaknya haram Wisdom 2014 Ibu sekarang Mudah-mudahan ibu logis Saya milih C Karena Pasti jodoh itu kan katanya Sudah ditentuin sama Tuhan Jadi sebenarnya kita cuma Belajar aja Memperbaiki diri Karena saya percaya Wanita yang baik Untuk laki-laki yang baik Bagus sekali Bagus sekali Jadi ibu tidak berusaha mencari Tidak Karena saya percaya jodoh itu datang sendiri Ya berarti yang ibu harapkan datang itu Pak Bongo Iya dong Oh dia yang sibuk mencari ini diam Gojang ini sekolah terus Oke Oh jadi ibu tidak mencari Ya biarlah nanti kan datang sendiri Iya betul Kira-kira datangnya seperti apa Mungkin nanti Dia pada waktunya Akan datang Datangnya bagaimana Misalnya Tau-tau Mak Cinek Enggak Pak Karena Saya Pengalaman saya Karena saya waktu itu pernah pacaran Jadi Studi saya itu turun Oh ya Iya Jadi saya Enggak berprestasi gitu Padahal sebelumnya Sebelum pacaran Saya sangat berprestasi Kok bisa pacaran Mengganggu studi itu Bagaimana ceritanya Karena kan Kalau misalnya kita pacaran Pasti pengennya ketemu Terus setiap hari Pengennya makan bareng Oh jadi disitu Dinamikanya pacaran Adalah karena ingin ketemu Ingin makan sama dia Jadi studi turun Karena saya percayanya itu Kalau misalnya pacaran Lebih banyak Dampak negatifnya Daripada positifnya Oh begitu ya Tapi Ini kalau jatuh cinta Langsung Yuk kita belajar sama-sama Enggak Pak Gimana Ya sebetulnya untuk Masalah studi itu Kalau satu dengan Pasangan kita Itu menjadikan sebuah Modal dan semangat Karena Sejatinya kita akan punya Anak kayak gitu Jadi Anak kita itu Melihat orang tua itu Pendidikan Akan menjadikan sebuah Acuan semangat Kita juga untuk Meraih prestasi Untuk kedepannya Seperti itu Apa yang anda lakukan Untuk segera mendapatkan Kekasih Doa dan usaha Doa dan usaha Doanya saya tahu Oke Usahanya seperti apa Yaudah sama dia aja deh Pak Sini Pak Ini lho Laki-laki yang namanya Walk the talk Oke Dia talk Dan dia walk Dia bilang Segera Langsung Sebelahnya Nah Tanggapan anda bagaimana Karena saya Usaha Dan saya belajar Jadi saya pilih-pilih juga Pak cowoknya Ada kode gak Ada kode Ada kode Kodenya terima Atau tola So beritahu kami semua ini Seperti apa Laki-laki itu nanti Yang kayak Pak Mario Teguh Seperti dulu Ini adalah Cara anda sendiri Tadi kan anda katakan Saya tidak mencari Nanti dia datang sendiri Iya betul Tunggu Anda sudah datang kan Iya toh Sudah datang Nah ini sudah datang Bagaimana Tapi kalau menurut saya Ini belum waktunya Pak Sekarang begini Seandainya Laki-laki datang Kepada anda Anda taunya Bahwa This is Mr. Wright Ini orang yang tepat Apa tanda-tandanya Karena gini loh Banyak orang menunggu Tapi tidak tahu Yang ditunggu apa Kenapa Ada anjuran gini Visualize Your dreams Gambarkan impian anda Di kepala anda Sehingga saat anda Melihatnya Anda tahu This is my dream Nah anda menunggu Datangnya kekasih Belahan jiwa terbaik Tapi tidak ada Gambaran tentang dia Jadi waktu datang Dalam bentuk Bowo Ditolak Karena bukan Karena tidak ada Gambarannya So beritahu kami Semua ini Seperti apa Laki-laki itu Nanti Yang kayak Pak Mario Teguh Diam Tapi maksudnya Yang rambutnya Lebih lebat Karena masih muda Begitu toh Jadi gini Dari seorang yang anda inginkan Itu yang paling penting Kualitasnya apa Karena dua orang Ini akan belajar Ini sedang mempersiapkan diri Ini sedang mencari Dia harus tahu Bahwa wanita Sebaik anda Mencari laki-laki Seperti apa Pinter Soleh Soleh Terus berikutnya apa Ganteng Tuh Tampan itu perlu Pak Tampan itu perlu Pinter Soleh Tampan Apalagi Cukup tiga aja pak Cukup tiga saja Si sederhana Nah berarti Kalau ada Pribadi Laki-laki ini Datang pandes Soleh Kemudian tampan Anda tahu itu That's the guy Good Ini Baru kenal pak Baru kenal Very good Ya kenalan Ya kenalan Sudah Sudah lihat ya Oke ini loh Ini loh dinamikanya Ini dinamikanya Hati-hati Membenci 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 seseorang Oke Jangan sampai Benci dia Memang dia nyebelin Seandainya nyebelin Tahu gak Bahwa Membenci Lebih memperhatikan Daripada mencintai Haa Orang-orang yang Membenci anda Adalah fans Yang sedang Salah pengertian Tuh Jadi ibu Tidak boleh Di luar yang Baik-baik Tadi ibu benci Ibu harus Baik ke mereka Katakan bahwa Pak Bowo Sorry Bukan anda Gitu Oke Lalu Pak Bowo Kalau anda Laki-laki yang Sesungguhnya Beritahu dia Bahwa pendapat dia Saat ini Masih salah Semua laki-laki Yang hebat Selalu memaksa Kalau tidak Dia tidak dapat Wanita yang Kelasnya di atas dirinya Ya Mana mungkin Laki-laki Seperti saya Dapat wanita cantik Kalau saya dulu Tidak maksa Oke Janjikan apapun Semakin tinggi Janjinya Wanita semakin senang Walaupun dia tahu Itu tidak mungkin So Kita berikan Dukungan yang Sangat baik Untuk mereka Baik Terima kasih Silahkan kembali Ke tempat Di bawah saja Terima kasih Kita berikan Sekali lagi Tepuk tangan Baik Dan sekarang Anda lihat Bagaimana serunya Kalau kami membahas Mengenai masalah jomblo Nah Itu baru dari tiga yang mempertanggungkan jawaban Bagaimana dengan Anda yang ingin curhat kepada Pak Mario Nah saya ingin langsung mengajak Untuk Anda yang mau curhat Dan sedang merasakan penderitaan yang sangat amat ya Terhadap Anda yang masih kejombloan Jadi jomblo lagi Tidak dapat Dan juga teman-temannya Siapa yang ingin curhat Yang ingin curhat Yang pertama Ya silahkan Bapak Ke atas panggung Dan Bapak Yang di atas Ya Kita berikan tepuk tangan Untuk dua orang ini Yes Pastikan Anda tidak kemana-mana Karena kami akan Segera kembali Dan juga mendengarkan Seperti apa curhatnya Dari Mas Rio Dan juga Mas Rifki Yang kalau Anda perhatikan Dari mukanya saja Seperti sudah terlalu banyak Beban yang ada Di dalam perasaannya Kita akan break sebentar Dan jangan kemana-mana Karena kami akan Segera kembali Di Mario Teguh Golden Ways Pas diputuskan Dia sedih Pak Nangis Nangis? Iya Pak Anda sendiri? Saya Tidak nangis Pak Biasa aja Biasa aja Anda menyaksikan MTGW Mario Teguh Golden Ways Saya Hil Bram Dunar Membahas mengenai Jomblo Mulia Pada kesempatan kali ini Pertanyaan saya berikutnya adalah Kalau berbicara mengenai jomblo Banyak yang meranggapan Bahwa jomblo itu adalah Orang yang hidupnya sedang susah ya Pak Yang sedang sulit Sedang sakit Nah biasanya Orang yang hidupnya susah Sulit dan sedang menderita ini Kan doanya dikabulkan Tapi kok ya tetap Masih banyak jomblo Yang ada di sekitar kita Pak Bagaimana melihatnya? Yuk kita lihat memes yang ini Sangat mengejutkan Ini agak mengejutkan Ternyata sebab utama Dari banjir di Jakarta Adalah doa Para single Yang meminta hujan malam minggu Itu loh Kalau doanya untuk minta hujan manjur Kenapa tidak minta kekasih? Iya toh? Iya toh? Itu loh Dan anehnya Para single Para jomblo ini Merasa Ter Zalimi Itu yang menzalimi Jomblo itu siapa? Apakah ada ketidakadilan dunia Terhadap para single? Kan tidak ada toh Nah kok terus dia merasa terzalimi Lalu menyerang Orang-orang yang pacaran Itu kalau malam minggu ya Kalau anda bisa melihat Setiap jam 6 sore itu Berbenturan di langit itu doa Doa para single Itu yang ingin hujan Supaya tidak ada yang pacaran Dan doa yang mau pacaran Itu berbenturan Itu ledakannya hebat sekali Kalau anda bisa lihat Itu mengagumkan sekali Lucu ya Pantas ada yang bilang Bahwa jomblo itu haram Mana orangnya tadi? Sudah insap ya Nah Jadi Single itu Bukan keadaan Yang membuat anda merasa Dizalimi Atau dikurangi haknya Itu memang keadaan sementara Yang bahkan sudah menikah pun Ingin disebut jomblo Single Itu sebanyak mereka mengaku Banyak tuh yang dimasuk di TV itu loh Yang penipuan-penipuan itu Itu adalah laki-laki yang tidak ikhlas Menerima status sebagai suami Padahal harta tahta wanita Selesai wanitanya Kalau sudah menikah Urusan wanita Bagi saya yang sudah menikah Selesai Harusnya berikutnya apa? Harta Tahu gak harta yang paling mulia Paling hebat di keluarga saya Istri Itu Satu lagi Harta tahta Saya itu menjadi hebat Karena jadi suaminya Ibu Lina Sekarang logis ya Indonesia Indonesia Raya Jangan dipenuhi doa Minta hujan Padahal hujan kadang-kadang sudah banyak So mintalah kekasih yang baik Doakan bahwa yang pacaran-pacaran dengan amanah Loh iya dong Pacarannya dengan amanah Sehingga nanti memasuki masa Diikat resmi dalam keluarga yang Sakina Ada Warohma Itu loh pak Jadi doakan gitu Kalau anda ingin mendapatkan kebaikan Padahal belum mampu melakukan kebaikan Setidaknya doakan yang baik Gitu Baik Pak Mario Terima kasih jawabannya Sekarang langsung saja kita dengar Curhat dari Mas Rifki dan juga Mas Rio Seperti apa? Mas Rio dulu Silahkan Selamat malam pak Mario Selamat malam Nama saya Rio Dari Pekanbaru Riau Dari Pekanbaru Status saya lajang Itu karena Di awal tahun 2014 Saya memutuskan pacar saya Yang udah Satu tahun 6 bulan berjalan Oke stop stop Berarti Itu kapan terjadi Pemutusan itu? Awal tahun 2014 Pemutusan Seperti PLN saja Jadi ada hubungan Satu setengah tahun Anda putuskan? Iya Good Mengapa? Karena ada Wanita baru Yang saya anggap Lebih cocok pak Jadi Anda putuskan itu Bukan karena Dia ada salah Tetapi karena Ada yang lebih baik Ada juga salahnya pak Oh ada salahnya apa? Salahnya memilih anda Enggak pak Karena dia juga dekat Dengan laki-laki lain Oh dia dekat Dengan laki-laki lain Iya pak Oke Terus apakah dia bersedih? Pas diputuskan Dia sedih pak Nangis Nangis? Iya pak Anda sendiri? Saya Enggak nangis pak Biasa Biasa aja Yang putusin dia Kata-kata anda Persisnya Waktu memutuskan Seperti apa? Saya cuman bilang Ya mungkin Karena gak cocok Mending temenan aja Mending temenan aja Iya pak Lanjut di temenan aja Tapi gak musuhan Tapi ujungnya musuhan juga Sampai sekarang Ujung-ujungnya musuhan juga Anak muda ini polos-polos Jadi temenan aja Jangan musuhan Tapi sekarang musuhan Iya pak Pantas gak wanita ini Memusuhi dia? Pantas Mantas tuh Terus wanita yang sekarang Seperti apa? Setelah saya putus Saya dekat dengan wanita baru Sebulan lebih Lalu saya berangkat ke Jakarta Untuk melanjutkan PKL Jadi sehari sebelum Berangkat ke Jakarta Saya katakan cinta ke dia Tapi dia Tapi? Tapi dia cuman bilang Dia mau fokus magang dulu Terus kita lanjutin aja Seperti biasa Dan dia juga gak bisa LDR Katanya pak Oh gak bisa LDR Iya pak Jadi anda sudah memutuskan cinta Karena wanita ini Wanita ini menolak anda Iya pak Apakah itu bisa disebut kualat? Kayaknya iya deh pak Kayaknya iya Kayaknya iya Hati-hati dengan sakit hatinya orang Tapi sebabnya gini Hati-hatilah terhadap doa Orang yang hatinya kau sakiti Nah wanita itu Disakiti hatinya Karena belum tentu Dia itu Ada laki-laki yang lain itu Betul-betul hubungan dengan dia Mungkin dia Hanya kenalan Anda yang terlalu curiga Pecemburu Dan dapat alasan Untuk Mencintai yang baru Tapi pak Tapi pak yang lama ini Juga udah pernah ketahuan pak Kalau dia salah kirim SMS Ke cowok dekat dia itu Terkirim ke saya gitu Oh bukan Isinya apa? Isinya kalimatnya bagaimana? Sebelumnya malam jam tujuh itu Saya bilang ke dia Dia bilang ke saya Kalau dia gak bisa SMS-an dulu Tapi pas sholat Isya Tiba-tiba dia ingatin Cowok yang dekat sama dia Jangan lupa sholat Sama makan Aku sholat dulu ya Jadi waktu itu Bisa gak dia sebetulnya Mengingatkan anda pak? Seharusnya bisa pak Nah ya itu kan mengingatkan anda Jangan lupa makan Jangan lupa sholat Tapi itu Kirim ke cowoknya dia pak Baru dia Terkirim ke saya Ada namanya gak? Ada pak Terkirim ke saya Jadi setelah itu Saya langsung ngebut ke rumah dia Terus jawabannya apa? Saya bilang ke dia Kenapa bisa SMS yang lain Tapi sama saya gak gitu pak Dia cuma diam Terus nangis pak Terus saya tanya Terus dia gak jawab Cuma diam Saya bingung juga pak Nanti ujungnya saya yang minta maaf pak Kita teruskan sebentar lagi ya Jangan kemana-mana Pak Ariefky apa ceritanya? Terima kasih kesempatannya Selamat malam pak Mario Selamat malam Kalau saya mungkin Karena status dari orang tua Karena tidak merestui setiap saya berpacaran Karena orang tua saya Berprinsip Pacaran itu lebih banyak Muzorotnya Terus? Sampai Ya kadang saya juga Di kantor kan Dapet Masukan dari temen juga Gak mungkin Ki Lu bisa hidup Lurus-lurus aja gitu Karena lu aja Tatapan mata sama cowok Sama cewek Udah zina mata Diulangi pak Diulangi pak Tatapan mata Saja sama cewek Apa itu? Udah zina mata gitu kan Zina mata Zina mata Ya itu yang menyebabkan Ada mata hamil Karena matanya zina Kalau sudah dibegitukan Kalau sudah dikontraskan Kelihatan gak logis ya Jadi tatapan mata itu Jadi kalau ini Ini berapa banyak yang anda selingkuhi sekarang Lihat Wanita banyak sebetulnya Ingin dekat dengan anda Iya Yang dekat saat ini juga banyak Yang saat ini dekat banyak Betul Tapi mereka bukan status kekasih Bukan Kenapa? Jadi ya itu kita Jalanin maksudnya Saya juga gak janji-janji yang Banyak Tapi tetep Baliknya jadi ke agama lagi gitu Kita istihorah aja Ikhtiar gitu pak Tapi wanita itu kan berharap Betul wanita Memang butuh pengharapan gitu juga ya Butuh kepastian Tapi ya saya makannya Tidak mau menyakitin hati wanita juga Ada berapa yang tidak mau anda sakiti? Ada tiga pak Kita break dulu Kita break dulu sebentar ya mas Rifki ya Kita akan bahas sebentar lagi Bagaimana ceritanya ada tiga wanita Bisa menyukai dan mendekati mas Rifki Kira-kira Apa resepnya Untuk bisa membuat mereka Tetap mencukai mas Rifki? Ya kan pasti ada resepnya ya Anda jangan kemana-mana Kita break dulu sebentar Kami akan segera kembali Tentunya di Mario Teguh Golden Way Makan Gitu dengan Uang orang tua Iya toh Lalu Mengeluh Pak Mario Bagaimana saya hanya bisa Ngajak dia makan di pinggir jalan Saya bilang itu baik Daripada makan di tengah jalan Terima kasih Terima kasih untuk kesetiaan dan juga rasa penasaran anda Sehingga terus bisa menyaksikan Metro TV di Mario Teguh Golden Waste Kita lanjutkan lagi Mendengar curhatnya mas Rifki Pak Rifki beritahu mas Hilbram Apa yang anda lakukan untuk bisa ada tiga wanita langsung naksir anda itu? Padahal anda tidak berjanji apapun Apa yang anda lakukan? Ini sih memang waktu itu pernah sempat pacaran Oh Iya Sama yang mana? Tiga-tiganya? Enggak Oh enggak Yang satu Yang satu Terus? Iya Itu Satusnya mantan Namun Saat kami pacaran memang Saya tidak pernah membawa ke rumah Karena orang tua tidak merestui Backstreet Iya Terus harapan orang tua bagaimana? Anda kapan diharapkan menikah? Nah itu Yang saya sulit Yang saya dilema itu kan Orang tua juga menyerahkan kepada saya Orang tua tidak ada pilihan lain Maksudnya tidak ada Pilihan dari orang tua Tetap saya harus memilih Anda umur berapa sekarang? 22 Rencana umur berapa menikah? 25 Tiga tahun lagi? Iya Sudah ada yang dalam tiga tahun ini Menjadi pilihan pasti? Sudah Sudah? Berapa? Satu Satu Apakah satu ini ada dalam tiga itu Atau kelompok lain? Dalam kelompok tiga itu Dalam kelompok tiga itu Apakah dia tahu bahwa dia yang akan anda pilih? Sepertinya tahu Tapi yang dua Juga nonton program ini Nah itu bagaimana anda menjelaskannya? Kan dia nonton ini Rifki-Rifki aku nonton kemarin Aku yang satu itu enggak? Ya gimana Jove bingung Nah anda tidak mau pacaran Tapi tiga tahun ini wanita itu kan harus diikat dengan sesuatu Paling tidak anda katakan bahwa Besar sekali keinginanku Untuk bersanding denganmu Dalam sebuah pelaminan mulia Ya nanti mungkin endingnya Dari ketegasan saya untuk melamar Langsung kita menikah Tidak ada pacar Nanti dulu Anda mau langsung Yang lebih kebelet melamar dia Ini teman-teman adik-adik wanita disini banyak yang bertanya-tanya loh Tiga tahun itu wanita ini tidak tahu Karena dia tidak mau pacaran Tidak mau menyatakan cinta Tidak mau membawa ke orang tua Tapi tiga tahun dari sekarang dia akan melamar Nah itu dia bagaimana caranya tahu bahwa dia akan dilamar? Ya memang selama pendekatan ini Saya juga sudah cukup tegas Dengan keadaan saya saat ini Tidak boleh pacaran Jadi itu yang mungkin minim Yang dari saya gitu Kekurangan dari saya Nanti dulu Beritahu saya Bagaimana caranya wanita itu tahu Bahwa dia diharapkan menunggu anda selama tiga tahun? Ya itu karena tadi yang istihhoroh kita itu Sama-sama istihhoroh pak Dia disuruh istihhoroh? Ya kita sama-sama You istihhoroh ya Aku juga Gitu kan Nah ini kalau gak sambung bagaimana? Ayo Nanti waktu anda bilang Kamu istihhoroh itu Anda bilang gini Mintalah kepada Tuhan nama aku Apa anda bilang begitu? Kadang ada salah satu itu saya gitu Kadang ada Itu kepada siapa saja kadang-kadang itu Tunggu yang satu aja pak Anak muda itu sulit sekali ya Berarti saya dulu juga begitu Saya tahu anda gak boleh pacaran Tapi masa sih anda gak berani Deket-deket gitu Bilang Dek Begitu Seperti teman-teman saya kalau di Malang itu loh kan Dia bilang Aku sih gak Gak bisa bilang cinta Tak Tapi Tapi rapio Gitu loh Nah anda itu apa yang anda lakukan Supaya wanita itu tahu anda inginkan Iya saya mengatakan pak Good Sudah 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 Terus dia bilang apa? Iya bisa Super sekali Dan sudah anda beritahu Tiga tahun menunggu Betul Super sekali Dia mau? Mau Ya itu namanya pacaran Itu sudah pacaran namanya Banyak orang mengertinya pacaran itu gak keruan-keruan Bukan Menyatakan My dear I love you Itu sudah Ya itu yang namanya pacaran Hanya pacaran itu ya Bukan cakar-cakaran Menyatakan cinta Lalu menyatakan akan setia kepadanya Memikirkan dan mendoakan yang baik baginya Studi Bangun karir yang baik Supaya nanti menikah dengan baik Itu namanya pacaran Itu Ya itu sudah pacaran Itu loh Anda minta dia setia Betul Itu loh Itu sudah pacaran Namanya pacaran yang sebetulnya itu Itu Bukan harus duduk Makan Gitu Dengan Uang orang tua Iya tau Lalu Mengeluh Pak Mario Bagaimana saya hanya bisa ngajak dia makan di pinggir jalan Saya bilang Itu baik Daripada makan di tengah jalan Dari pada makan di tengah jalan Tuh Berarti konsep pacarannya diperbaiki dulu Itu adalah Komitmen Bahwa Anda mencintainya Dan ingin menjaga kemuliaan untuknya Iya Good Nah Pak Rio Anda kan sedang sendiri ini jadinya Iya Pak Memutuskan Menyatakan cinta Ditolak Iya Pak Itu kan seperti Layangan putus Jadi apa rencana Anda? Sebentar lagi Saya kembali ke pekan baru Pak Apa sih yang harus saya katakan Ke yang nolak saya ini Pak Gitu Pak Anda tanya saya Iya Sebaiknya Sebaiknya apa yang harus saya katakan gitu Pak Sebaiknya apa yang harus saya katakan Wanita itu Suka sekali dengan laki-laki yang tegas Sudah kelihatan dari mana? Nih loh Dadanya Lebih masuk daripada pundaknya Laki-laki tidak boleh begitu Tuh Nah itu dia Berarti Pak Bukan Bukan mencari Mempertahankan Memperbutkan wanita itu Hebatkan diri Nih Oke Dagu Good Good Oke Jalan gitu Nih Oke So kesimpulannya Tuhan akan kasih wanita yang indah sekali bagi Anda Kalau Anda Mengindahkan diri Oke Nih Anda juga Pak Tegas menyatakan Adinda Kita jaga perasaan orangtuaku ya Orangtuaku Pengertiannya Tentang hubungan kita Beda dengan kita Tapi yakinlah Tiada wanita Sampai sekarang Yang lebih baik darimu Sampai sekarang Sampai sekarang Sampai sekarang Sih Dan tiga Tiga tahun dari sekarang Kita menikah Aku akan datang ke rumahmu Pesta pernikahan kita Kita barengkan dengan golden ways Gitu Kita nonton bareng Gitu kan Itu loh Pak Wanita itu Lebih suka ketegasan Daripada laki-laki yang tidak jelas Tuh Ya Yang gagah sekarang Itu Ya So mudah-mudahan Anda Pak Diberikan kelancaran dalam membangun hubungan ini Yes Amin Anda Karena sekarang sudah masuk di televisi nasional Berapa banyak wanita Dari pekan baru sampai merauke Yang sudah lihat laki-laki Baik Baik dan untuk mengobati Kegalauan mereka Mas Rio dan juga Mas Rifki Ya Supaya Mas Rio Segera menemukan jodohnya Ya Bisa telepon-teleponan Mas Rifki juga tetap setia Bisa telepon-teleponan Tahu dimana Kami berikan smartphone Oppo smartphone Untuk mereka berdua Ya Oppo Joy Persembahan dari Oppo smartphone Sudah bisa dipergunakan secara langsung Ya untuk Mas Rifki Selamat Dan juga untuk Mas Rio Selamat Ya silahkan kembali ke tempat Terima kasih Terima kasih Ya Masing-masing mendapatkan Satu buah Oppo smartphone Dan untuk Anda Jangan kemana-mana Kita break dulu sebentar Tapi kami akan segera kembali Pastikan Anda terus menyaksikan Metro TV di Mario Teguh Golden Ways Karena setan tidak tertarik Kepada orang yang tidak akan sukses Makanya jangan sampai Menjadi orang yang setan pun tidak tertarik Jadi setan itu tidak mau invite Anda Saya Ibrahim Donar Kita masih membahas Mengenai jomblo mulia Dan pertanyaan saya berikutnya kepada Pak Mario adalah Ketika sedang jomblo Biasanya orang ingin mencari teman Sependeritaan Pak Mario Untuk teman curhat Untuk teman berkeluh kesah Nah kepada siapa sih sebenarnya Orang-orang yang jomblo ini Baiknya untuk bisa curhat Smart question Yuk kita lihat memesnya ini Laki-laki muda yang lama lajang Harus lebih mendengarkan nasihat Dari laki-laki tua Yang masih diinginkan oleh banyak wanita Ini bukan narsis Tapi bagaimana lajang bisa menasihati lajang Ayo Pikirkan itu Nggak usah khawatir Nggak usah khawatir Lo jomblo gua udah lama Jomblo gua Ayo Jadi anak-anak muda yang masih lajang Harus mendengarkan nasihat Laki-laki tua Yang sudah tidak lajang lagi Dan masih popular Masih in demand Gitu loh Jadi kalau dilepas itu di pasar Masih tinggi pasarannya Gitu Tahu kenapa Karena success is sexy Bagi wanita itu bukan otot Bukan pundak lebar Kulit hitam Legam Bulu dada tiga Bulu dada tiga Ya Itu bukan itu yang dicari wanita Kedamaian Bahwa masa depan akan terjamin dengan baik Sekolahnya anak-anak baik Kalau mereka sakit ada obat untuk itu Pendidikan baik Dia sendiri tampil sebagai istri yang baik Kan laki-laki kaya Sebaiknya tidak tampil kaya Laki-laki itu harus tampil sederhana Tapi istrinya kelihatan istri orang kaya Ngerti maksudnya? Karena wanita itu perhiasannya Jadi kalau mau Anda menjadi pribadi yang menarik Bagi wanita Jadilah laki-laki yang sukses Nah yang sudah menikah Yang suaminya sudah bagus Pangkatnya karirnya sudah baik Disayang Karena Bagi wanita yang sudah menikah Semua wanita di luar sana pesaing Kan kalau suami Anda pangkatnya tinggi Kan dia menarik bagi wanita lain toh Ya dengarkan Jangan berangkatkan suami ke kantor Dalam perasaan marah Berangkat ke kantor marah Di kantor banyak Wanita-wanita bajunya kurang bahan Yang nafasnya sesak Gitu Yang suka nyanyi Aku rapopo Begitu Coba Ayo Lalu suaminya marah Meninggalkan istri di rumah yang tidak menjaga penampilan Ayo Ingat yang wanita yang penyayang kan gampang gemuk Ingat Yang sering bilang sayang kalau gak dihabiskan Itu So kalau begitu Laki-laki itu Semakin sukses Semakin atraktif Sukses full studinya Sukses full kesehatannya Sukses full nama baiknya Sebelum dia sukses full financially Atau professionally Terima kasih Pak Mario Jawabannya super sekali Pertanyaan dari saya sudah saya berikan Sekarang saya mau kasih kesempatan untuk Sahabat super yang hadir di studio Yang ingin bertanya langsung kepada Pak Mario Siapa yang Pernanya yang pertama Ya silahkan Ya silahkan Pak Assalamualaikum Pak Mario Waalaikumsalam Kenalkan nama saya Andi Saya ingin bertanya Saya sudah berumur 17 tahun Alhamdulillah Dari sekarang Sampai saya 17 tahun Saya masih setia dengan Status saya yang lajang bermartabat Anda dari umur 0 Sampai 17 Lajang bermartabat Masih setia pada status lajang Itu karena tidak ada pilihan Atau karena Memang keputusan Anda Kalau kata teman-teman sih Katanya banyak yang faham sama saya Banyak yang suka sama dia Banyak yang suka Tapi Anda memutuskan lajang Nah permasalahan saya gini Pak Dulu pas di sekolah Saya alhamdulillah terpilih Menjadi seorang ketua Dalam organisasi sekolah Saya jadi sering ngomong di depan umum Dan saya enjoy gitu Ngomong di depan orang banyak Baik lawan jenis Maupun sama jenis Nah Tapi yang saya herankan begini Pak Anehnya Saya waktu tatapan muka Ngobrol Face to face Dengan lawan jenis Entah itu mungkin Berparas cantik Bagi bidadari Atau paras Biasa saja gitu kan Saya merasa Dek-dekan Atau grogi gitu Beda dengan ngomong Di depan orang banyak Seperti ini gitu Pak Menurut Bapak gimana Terima kasih Jadi anda deg-degan Wanita suka Laki-laki yang gugup Di depannya Suka sekali Karena laki-laki yang fasih Dalam bahasa cinta Itu sudah banyak latihan Iya tau Yang dia bisa bilang Sebetulnya aku tak tahu apa Perasaanku kepada Tapi jika kau tanya Bulan dan rumput Begitu Ini orang ini Sudah sering latihan Pak Sudah sering ditolak Dari Ciputat Sampai kecil Oke Tapi laki-laki yang gugup Di hadapan wanita Ini berarti dia jujur Berarti dia memang Tidak terbiasa Dengan Nah Hanya Bapak itu mohon Tidak sebut wanita itu Istilahnya Bapak itu Suka mengarahkan Sesama jenis Dan lain jenis Karena ada jenis Jin Ada jenis Dia sudah bilang Wanita Laki-laki Gitu tuh Pak Ya Bapak jenis apa Jenis Pria lajang bermartabat Bukan main Sudah ada mereknya ya Terima kasih Sadi Pak Mulai dari sekarang Gini Jadilah laki-laki Yang banyak Mengundang pertanyaan wanita Laki-laki Laki-laki Contoh ya ya Anda Tunjukkan Ini caranya Merayu wanita Pak Oke Saya sudah tidak gunakan lagi teknik ini Tapi di handphone ada Anda ada gambar rumah Gitu Pak Begitu Lalu Begitu Anda gambar Begitu Nanti kan wanita tanya Itu apa Kan Anda Tidak harus banyak bicara Itu rumah yang nanti Aku bangun Untuk istriku Itu wanita Lemes lututnya Iya dong Itu loh Pak Jadi Anda itu Jangan Kan banyak anak muda Itu sekarang Apalagi sekarang Sedang happening Ya itu bangun Body itu Body building Rambut kayak apa Begitu Itu Tampan itu Sementara Tampan itu Hanya kebetulan Kulit wajah yang Bagus di masa muda Setelah mendewasa Semuanya dinilai dari How successful you are Pak Jadi Jangan Anda berfokus Kepada diri Fokus kepada Yang Anda lakukan Jadi yang menarik Bagi wanita Adalah yang Anda lakukan Saya ini Pak Berdiri disini Anda kenal saya Karena yang saya lakukan Pak Bukan karena yang saya ketahui loh Pak Tapi yang karena saya lakukan Jadi kalau Anda mau menjadi Laki-laki yang menarik bagi wanita Lakukanlah banyak hal Dan banyak hal yang hebat Gitu Baik Lakukan banyak hal Dan lakukan hal yang hebat Super sekali Pak Mario Penanya berikutnya Silahkan Selamat malam Pak Mario Selamat malam Salam super Nama saya Reni Setiawan Pak Dulu saya pernah Pacaran Terus saya serius sama dia Sampai Sampai saya berkorban penuh untuk dia Tapi ketika saya Pergi bekerja Temannya itu Ngasih foto Tentang selingkuhan dia Foto ke HP saya Nah Terus Saya Lihat foto itu Saya tanya langsung Ke orangnya Dia banyak ngelak Pak Sejak mulai itu Saya putus sama dia Saya putusin dia Ketika itu pula Juga saya Dekat dengan wanita-wanita lain Banyak berarti wanitanya ya Pak ya Oke Wanita-wanita lain Terus Terus Pas lagi saya Dekat dengan wanita lain Kenapa dia Tiba-tiba muncul Nginvit BBM saya Di saat itu pula Dia nanya kabar Kabar tentang saya Terus Nanya tentang Segala macam tentang saya Tapi Setelah itu Saya mungkin Masih ada rasa sakit hati Saya delkon Terus dia Balik invite Saya delkon lagi Balik invite Sampai sekarang Jadi permasalahannya Jadi Permasalahan saya Kenapa ketika Saya ingin dekat Dengan wanita lain Jadi kepikiran dia Terus Pak Bagaimana Untuk melupakan dia Semur hidup Pak Apakah anda pernah mengeluh Menonton tayangan Infotainment di TV Ada saja Masalah Ada saja Perselingkuhan Ada penipuan Ada orang pakai agama Untuk menipu Oke Anda letih toh Seperti tadi Di Infit 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 Itu di kampung saya Orang yang bilang Infit sudah diusir Pak Oke nah Infit Nah 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 kalau anda Sebel Diganggu Atau tidak suka TV Dicabut Pak Kabelnya ini loh Atau diganti Remotenya Kan telpon juga Begitu toh Oh dia lagi Iya tak Iya Pak Matiin Dia lagi Matiin Dia lagi matiin Kelima dibanting Untuk sesuatu yang ada Di dalam kendali anda Dan so easy Kenapa mengeluh Pak Sebagian besar Diantara kita Tidak mampu Mengabaikan Yang seharusnya Diabaikan Tetapi gagal Memperhatikan Yang seharusnya Diperhatikan Itu loh Pak Bukankah kehidupan Kita gitu Begitu Iya Ya Pak Berarti orang hebat Pak Orang besar Sekarang sedang diganggu Dengan masalah cinta Supaya perjalanan Kehidupannya Gagal Perhatikan disini Yang muda-muda Yang hebat-hebat Selalu dikasih banyak masalah Karena setan Tidak tertarik Kepada orang Yang tidak akan sukses Makanya Jangan sampai Menjadi orang Yang setan pun Tidak tertarik Jadi setan tuh Tidak mau Invite anda Mulai dari sekarang Jadi yang laki-laki yang gagah Abekan Ini Abekan Katakan begini Hidupku Terlalu pendek Dan terlalu penting Untuk memperhatikan Orang-orang Yang tidak baik Bagiku Mulai dari sekarang Aku akan gunakan Keseluruhan Kekuatan hatiku Untuk membahagiakan Orang-orang yang kucintai Lebih-lebih Mereka yang mencintaiku Super Pak Mario Baik kita break dulu sebentar Tapi Satu segmen lagi Kita masih punya waktu Untuk bersama-sama Pastikan anda tidak Kemana-mana Kami akan segera kembali Sebentar lagi Terus saksikan Metro TV Di Mario Teguh Golden Ways Kalau anda tidak Mengindahkan diri Pasangan anda Juga pribadi Yang tidak indah Kalau anda tidak jujur Pasangan anda juga Yang akan menipu anda Suatu kehormatan bagi kami Dan juga kecintaan yang luar biasa Dari anda Untuk terus menyaksikan program ini Tetap bersama-sama di MTGW Mario Teguh Golden Ways Sehingga kami menerima banyak sekali Kiriman-kiriman dari anda Berupa gambar Ada yang berupa video Ada hal-hal unik Hal-hal menarik lainnya Yang merupakan Sebuah kebanggaan tersendiri Untuk itu Untuk anda yang mengirimkan Dan kami pilih Anda bisa mendapatkan Paket merchandise Dari OPPO Smartphone Dimana sekarang ini Kami sudah mendapatkan Sebuah kiriman gambar Yang menarik sekali Kita lihat sama-sama Ini dia gambarnya Sahabat kita ini Merancang ulang Yamaha New Scorpio Tahun 2012 ya mas Iya Dan desainnya dinamakan The Golden Ways Ini yang Kalau kita tidak mau Ditelikung Kekasih kita Jaga posisi baik-baik Ditikungan Dengan ini Super Terima kasih Ya baik Dan kalau pun Anda juga ingin Mendapatkan hadiah Paket menarik Dari OPPO Smartphone Pastikan anda Mengirimkan gambar Bisa juga video Lagu Atau hal-hal menarik lainnya Bisa anda saksikan Di layar TV Ini dia alamat emailnya Silahkan anda kirimkan Kesana Dan untuk Mas Teng tadi Sudah langsung kami kirimkan Satu buah merchandise Menarik Dari OPPO Smartphone Kita bisa masuk pada Kesimpulan program ini pak Sahabat saya Yang baik hatinya Yuk kita lihat memes Terakhir kita di program ini Seorang yang lajang Diciptakan bersama pasangan Yang belum ditemukannya Tuhan menciptakan Segala sesuatu Berpasang-pasangan Maka pasangan hidup anda Yang paling indah itu Sudah dilahirkan Sudah dirawat oleh orang tuanya Dengan baik Sudah dibesarkan Dalam kebaikan pekerti Dan kesehatan Yang sekarang Yang sekarang Juga sedang Bertanya-tanya Dimanakah dia Dan setiap malam Anda mengatakan Tuhanku Paling tidak Aku damai Karena kami Paling tidak Tidur di bawah langit Yang sama Gitu? So Berarti Jangan Kecil hati Dia sudah Ada Itu sebabnya Kadang-kadang Ada orang yang menulis Begini Mama Ini yang akan Dinikahin Nanti Engkau adalah Istriku Nanti Nah sekarang Anda juga yang akan Menipu Anda Tapi kalau Anda Memelihara pendidikan Yang baik-baik Secara resmi Atau tidak Patuh dan hormat Kepada orang tua Dan guru Coba itu Memelihara kesehatan Ingat Wanita yang paling seksi Adalah yang bersih Yang bersih hatinya Bersih kata-katanya Bersih pergaulannya Coba itu Bersih perilakunya Sehingga laki-laki yang bersih Juga tertarik kepada wanita Seperti itu Wanita Yang menjaga kelasnya Menarik Bagi laki-laki yang berencana Menjadi pemimpin besar Dalam kehidupan ini Tidak mungkin Laki-laki yang cita-cita Dan impiannya besar Tertarik kepada wanita Yang kesenangannya Belanja sementara Sampai hutangnya banyak So Sahabat-sahabat saya Yang baik hatinya Lajang itu sementara Oke Lalu Anda Jatuh cinta Lalu Anda menikah Lalu dengarkan ini Pernikahan yang indah itu Tidak pernah berhenti Jatuh cinta Kepada orang yang sama Setiap hari Anda Berdebar melihatnya Dan mengatakan Bukan main Tuhan menghadiahkan Wanita sebaik ini Untukku Apa yang sudah Kulakukan Sehingga dapat Wanita sebaik ini Nah Rezeki Mudah datang kepada Pasangan yang saling Menyukuri Nah Kalau kita memulai Dari masa muda yang indah Mudah-mudahan kita Menua Dalam kesehatan Dalam keberkahan Dalam usia yang panjang Dalam pernikahan yang sejahtera Dan rukun Amin Amin ya robal alamin Super sekali Pak Mario Terima kasih Dan semoga kita semua Bisa menjadi pribadi-pribadi Yang baik Yang indah Dan yang mulia Apapun statusnya Saya Hilebram Dunar Mengucapkan terima kasih Kita bertemu lagi pada kesempatan berikutnya Hanya di Mario Teguh Golden Ways Setelah menyaksikan acara Mario Teguh Golden Ways Saya merasakan mendapatkan motivasi lagi Terima kasih Pak Mario Salam Super Setelah saya nonton Mario Teguh Golden Ways Saya semakin termotivasi Dan lebih bersemangat dalam menjalani hidup ini Terima kasih Pak Mario Salam Super Setelah menyaksikan acara Mario Teguh Golden Ways Saya lebih termotivasi untuk memilih Mana yang baik dan mana yang buruk buat saya Terima kasih Pak Mario Salam Super Untuk kesan-kesannya Setelah mengikuti acara MTGW ini Saya lebih berasa termotivasi lagi Dan mudah-mudahan Semoga acara Mario Teguh ini Dapat menginspirasi banyak orang Terima kasih Pak Mario Salam Super